Tapi Islam adalah religi terbesar di Thailand ya? Islam? Ya. Selamat menikmati Orang suka Korea, suka Jepang ya Suka Thailand Gak tau sih, awalnya kan gue suka nonton film-film Thailand dulu Film Thailand, terus nonton serisnya Ada judulnya Hormones, kalo gak ada Hormonesnya gak ada sepulang sekolah Salah satu trigger gue bikin sepulang sekolah dulu itu Terus? Ya udah, gue ngerasa Kita kan sama-sama di Asia Tenggara nih Tapi kenapa masalah film tuh kayaknya Di sana Lebih maju, bukan dari sinematografi ya Tapi dari bagaimana mereka mengolah cerita Terutama drama komedi Itu gila, drama komedi ternyata itu idenya Ada-ada aja, gue penasaran itunya aja Padahal sumber daya menurut gue sama Alap, ya tutup juga sama Editan-editan juga banyak yang sumber daya kurang Tapi karena Ceritanya kuat, jadi tetep enak nontonnya Begitu sih, terus Disana tuh murah-murah Jadi gue suka Lu dapet oleh-oleh banyak kan It's all about money ya Iya, karena murah-murah disana Oh enak Jadi, ya enak aja kalo kesana seperti raja Lu kalo ke Singapura nih dengan biaya lu cuma dapet hotel bintang 2 Di Thailand, lu bisa dapet hotel bintang 4 Hmm Yuk tanya-nya yuk Yuk bangkok Yuk bangkok Arisa Hehehe Sama disana itu entah kenapa Budaya dan teknologi bisa berjalan beriringan Itu yang gue suka Kayak salah satunya ketika Waktu itu gue lagi ke satu mall Namanya Show DC Ternyata Show DC itu ini mall Tapi sebelahnya Kampung Biksu Jadi gue masuk ke mall itu emang jalan kaki laut Kampung Biksu itu Nah, di antara Kampung Biksu dan mall itu Malam itu lagi ada acara DJ-DJ-an yang gede banget Karena hari terakhir songkran kan Apanya Kampung Biksu merasa terganggu Enggak, malah Di dekat acara DJ itu ada Satu patung Buddha yang agak tinggi Yang ikutan dugem disitu Mereka dugem Tapi ketika ngelewatin patung Buddha itu Mereka tetep ngasih hormat ke patung Buddha itu terus Itu gue suka banget Kayak situasi apapun ketika lu melihat Apa yang lu sembah Lu tetep menghormati mereka Walaupun cuma beberapa detik mungkin Tapi tetep memprihatkan respect mereka terhadap agama Gue juga ketika jalan sama Elix Kita lagi jalan di seberangnya ada kuil Dia sambil jalan lagi ngobrol Tau-tau ngasih hormat dulu Gak tau itu gue suka sih Karena menurut gue Bangkok teknologinya udah sangat maju Ketika kita berpunyai MRT Mereka udah punya MRT Dan SkyTrain dari beberapa tahun yang lalu Tapi mereka tetap Menjaga budaya-budaya mereka Mungkin gak bedanya Jawa sama Jepang ya Bedanya Thailand lebih deket ke kita aja Jadi lebih mudah untuk gue pelajari langsung Karena kalo ke Jepang Ada duitnya Kalau sih miskin Gue ke Thailand sebelumnya kan Gak kenal siapa-siapa ya Liburan doang Nah Kemarin akhirnya kan gue punya guru Bahasa Thailand tuh Yang kenal tidak sengaja Itu ternyata dia ngajarin gue Gue jadi bisa Kul kejali di channel video YouTube Mereka bahkan Span l**l skolah Hei lalang de leah leah nai tai Mayim shom shom kom-pom si Leah kul jai yer dopamine Nara-teman Kul khu Yeah? Kul adapa? Oh Jek' banget lagi Kul khu Yeah? Kul khu Nereka teman perempat Nah Lepang terang nara-nara-perempat Sawatli, pekraw, langlirien Tony, comlang, langco Rumpi, TransTV, hafeniros, cemakli Sudah mulai aktif berbahasa Thailand Kemarin sebenarnya alasan gue pesono juga melatih bahasa Thailand gue, Liz Jadi gue beli-beli apa pakai bahasa sono Naik bis, kembalian berapa pakai bahasa sono Bayar berapa orang Berarti gue harus ke Korea Biar gue bisa ngomong banyak, subsidiin saya ya Ya emang hidup dia itu 80% pendanaannya dari gue Pusing gue, kayak udah Napa duit sering habis sekarang Ya gue kesana ketemu Elix Kan si Ruri juga kenal Elix kan Jadi kita berdua kesana, ketemu dia salah satunya Oke jadi ini Elix yang suka ngajarin gue ngomong Thailand Cantik ya, cantik ya Single, single gak sih? Are you still single, no? Atau single Oh gak, not single Tonight Gue kalau liburan tuh gak suka jadi turis Gue kalau itu, kan kalau jadi turis kan kemana-mana Ya minimal lo pakai Grab lah kan Kalau gue enggak, gue naik bis biasa Pokoknya gue liat Google Maps Pokoknya jadi orang sana banget Iya, pokoknya jadi common resep, common-comannya aja udah Di luar biaya ya Di luar memang masalah biaya Iya, katanya kata lu itu sempet nge-pack objek wisatnya banyak banget tuh Ada apa aja sih kan? Kalau standar turis ya Pasti kalau turis berpetang kesana, biasa tuh ke Grand Palace Itu istana raja Oh, oke Lu kesana ke Grand Palace Terus paling kalau mau belanja-belanja lu ke Catucak Catucak tuh kan weekend market Jadi cuma ada hari Jumat, Sabtu, Minggu Tapi emang harga barangnya beda banget sih Lebih mahal ya? Lebih murah enggak lah? Wah, iya Yuk Lu sangka baju lu itu gue beli di mana? Catucak Ya, itu di Catucak itu Jumat Sabtu, Minggu Artis-artis Thailand pun masih belanja di situ Termasuk Paprang Koi di mana koi? Kalau lu ternyata cuma tiga hari dan nggak kena weekend di Thailand Kan nggak kena Catucak tuh jadi ya kan? Misalnya lu cuma dari Senin sampai Kamis Di Thailand-nya Itu Ada ternyata Pasar yang Tidak selengkap Catucak sih Tapi tetap asik lah Itu namanya Ratchada Night Market Ratchada Night Market namanya Itu gue hari pertama datang tuh gue langsung ajakin si Elix Guru Thailand gue itu kesana Ternyata asik-asik sih Barangnya juga asik Ada apa aja? Ya lu mau apa juga ada sih Art aja ada Tato ada Tato ada apa? Tato ada Ada tapi yang kawet Ada kalau lu nyari barang badass disana yang handmade Ada Ya kalau official nggak ada lah Tuh ternyata Kacada Night Market tuh ada Itu Tapi kalau objek standar ya paling Grand Palace Lu ke Candi-Candi Ke Wat Arun Makpo Kalau yang sandar-sandar Kalau lu jalan-jalan sama ke Elix Kalau lu jalan sama ke Elix Banyak banget tempat-tempat wisata yang Itu dia Ini dong Mau yang tidak umum Yang tidak umum Itu dia Keuntungan kenal sama Elix Jadi Banyak Apa ya? Gue dapet banyak tempat baru yang Orang Thailand doang yang tau lah pokoknya Cuman aja dong Gue diajakin ke buffet Tapi buffetnya lu jangan bayangin kayak Hanang Masa gitu-gitu ya Ini buffet-buffet Street foodnya? Street food Di situ Itu namanya Rue Cow Eh? Rue Cow Cow kan 9 Rewo 9 namanya Jadi sebetulnya ya Emang tempat makan yang tidak ada turis ya sih Sepanjang disana juga gue lihat Gak ada orang ngomong bahasa Inggris Semua orang Thailand disana Ini buffet Enak banget dan cukup murah per orangnya Tidak ada batas waktunya Gue waktu disana tuh Empat jam kayaknya Itu warungi banget ya Empat jam itu Gue disana empat jam makan daging Terus ada daging ayam Sapi Ikan Dan itu Adanya di gang-gang sempit Lu kalo kesana tuh harus naik ojek Naik ojek Gue baru kali ini loh Ke Bangkok naik ojek Bener naik ojek Naik ojeknya baru berapa? Nah ini keren banget ojek Thailand Sumpah keren banget Jadi Kan gue nyetap ojek dong Hehehe No heart Gak dateng gak dateng Gak dateng ojek Kita mau ke Raul Raul How nih Oh iya bisa Yaudah tolong panggilin temen-temen lu yang lain dong Kayaknya butuh 2 motor lagi nih Soalnya kita bertiga Kata tukang ojeknya, something like ini tuh Udah gausah, lu naik aja semuanya Kita bertiga Kenapa tukang ojeknya jadi berempat? Anjir, naik ojek Tau-tau disuruh naik semua, apalagi kita bertiga Memang gila, memang gila Satu motor dinaikin berempat Kenapa dia maksain naik kita berempat? Karena kalo dia panggil temannya kan duitnya jadi dibagi-bagi Jadi biar per orang tuh naik ojek ternyata 10 baht Tapi gue gatau ya Karena itu yang nawar kan elix Jadi mungkin bisa murah Kali kalo gue pake bahasa Inggris bakal dimaharin sama dia Untungnya sama elix tuh jadi kalo ada nego-nego yang Belibet yang ga cuma masalah harga Songroy gue ga cuma masalah harga-harga baju tuh Enaknya ada elix Nah itu ternyata murah 10 baht Dan itu berempat kan jadi dia ngincer 40 baht kali ya Nah di tengah jalan abangnya cerita Ah ini mah biasa cuma buat 3 orang Kemarin saya bawa 5 orang Uh uh jatuh jatuh Bayangin jengkok kor Jadi si tukang objeknya tuh kayak Iya anjir Cuma jongkok bes tangan gitu tuh Terus gue mencoba sesuatu yang normal kita lakukan Dan gue dianggap aneh Belum lakukan disana Si Isal tuh Isal Kori Lu ngapain sih disana? Nonton bioskop? Gue nonton bioskop Liss disana Liss Cobain Sangat-sangat ini ya Jadi kalo di Thailand Kalo di kita kan harga tiket tuh dipisahin Weekdays Besoknya libur Sama libur atau weekend kan Nah Kalo disana Harga tiket film itu Dibedakan dari Filmnya baru apa engga Hmm Jadi kayak Waktu kesana kan gue lagi Endgame mau keluar tuh Itu Pre-sale aja mahal banget Hmm Gue lupa berapanya Pokoknya Gue kesana nonton Hellboy Kenapa gue nonton Hellboy disana? Karena di Indonesia waktu itu Hellboy banyak disensor Iya Gue jadi Anjir Udah lah nonton sini aja Itu seorang 200 banget 200 kali 500 berapa sih? Sepela ya Iya Iya 100 ribu lah kira-kira 400 sekian Maha ya? Karena baru Hellboy Oh iya sih Baru keluar waktu lu nonton Iya bener Gue nonton nih Gue nonton malem banget Baru mulai jam 11 malem Di belakang gue Sekitar ada 15 10-15 orang lah Dikit enggak Gue agak tengah Depan gue ada 1 orang Dan iklannya sumpah lama banget Ada setengah jam sendiri buat iklan doang Jadi kayak Film jam 11 Jam 11 sampe jam setengah 12 itu iklan doang Gila Sumpah itu tuh lama banget Gue sampe udah ngantuk gitu kan Terus setengah-tengah lagi nonton film Orang depan gue berdiri Eh kenapa diri ini orang? Terus silurin nengok ke belakang Itu liat deh orang di belakang Gue nengok juga doang Pada pediri anjir semua Hahaha Ternyata Sebelum film mulai Disana itu wajib menyanyikan lagu kebangsaan Ya nasionalis banget ya Waaah Lagu buat raja Itu jadi sama video raja-rajanya gitu Itu iya? Video raja-rajanya Pediri pada nyanyi Dan Setelah gue otaknya ternyata Tidak cuma di bioskop Tapi di konser musik juga Kenapa? Islam adalah religi paling terbesar di Thailand Islam Itu merkepati Kenapa? Aku ga tahu Ada banyak orang Islam di belakang bahkan lebih dari kristian ya oke oke itu baru buat gue ya ya kek ya 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 itu89 ya ok i have the proof sorry I'm sorry, I'm sorry.